Bagaimana hukum melakukan berhubungan intim sama istri dengan memakai obat panahan lama? Mohon jawabannya, terima kasih. Kau idah. Yang harus di fahami bahwa, sangat rendah sekali kalau seseorang itu hidup hanya untuk membangkitkan syahwat. Cari makanan yang bangkitkan syahwat, ini syahwat, urusan syahwat. Tapi manusia normal adalah di saat syahwat itu bangkit, dilampiaskan dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Sekarang bikinnya makan ini bikin syahwat. Ada apa? Bikin ini bikin syahwat. Jadi bukan hidup kita mencari syahwat agar bangkit syahwat. Akan tapi jika syahwat bangkit, kita lambiaskan dengan cara yang halal suami istri. Baik. Dan lemaknya menyelesaikan ini, biasakan dengan cara yang wajar saja. Tidak perlu dengan menggunakan obat. Pemukanan obat adalah lagi-lagi upaya untuk membangkitkan syahwat. Efeknya sangat buruk. Sehingga sampai ada orang tidak akan bisa melakukan hubungan suami istri kecuali dengan obat-obatan tersebut. Belum lagi karena obat itu adalah tidak petunjuk dokter dan sebagainya. Kecuali orang memang lemah urusan itunya. Urusan syahwatnya lemah dan sebagainya. Mungkin terapi pengobatan. Terus karena obat dijual liar itu sampai mungkin jantungnya yang kena segala macam. Sehingga sampai dia tidak bisa menikmati urusan hubungan seks. Hanya kelihatannya pengen dianggap kuat dan sebagainya. Apa itu semuanya? Jangan sekali-kali selagi anda normal orang sehat, tidak perlu anda mengonsumsi obat-obat semacam itu. Itu membahayakan diri anda sendiri. Dan kok idam melampiaskan hawa nafsu? Anda tahu kalau anda sudah biasa dengan masalah dengan istri, selesai-selesai tuntas. Apakah harus berjam-jam bermenit-menit? Itu bukan urusan waktu. Urusan anda adalah ketemu hati, ketemu syahwat, ketemu cinta, ridho Allah, selesai indah. Biarpun tidak perlu lama. Itu kan bualan yang ada di... Itu kan karena sering nonton film. Film barangkali dengar cerita-cerita, kotanya berjam-jam hebat dan sebagainya. Apa itu? Kok rendah sekali? Bukan. Jangan biasakan dengan obat itu yang itu akan membahayakan. Sehingga anda tidak akan bisa melakukan kadang-kadang kecuali dengan bantuan obat. Naudu billah. Kalau bahasa lain mungkin sudah rusak dengan obat. Termasuk pembangkit syahwat yang tidak alami, yang alami dan syari adalah istrimu sendiri. Pembangkit syahwat yang tidak alami dan tidak syari, mau main kok perlu nonton film porno. Sehingga ada seorang tidak akan bisa main dengan istrinya, kecuali nonton film kotor dulu. Naudu billah. Ada begitu. Sehingga memegitkan syahwat bukan istri ya, tapi yang dilihat di film. Karena dia melihat di film, apa buahnya? Dia merasa istrinya tidak seperti di situ. Dia berangan-angan. Kalau di film mungkin rasanya begini, begini, begini. Tersiksalah dia. Sehingga tidak menemukan kepuasan. Gara-gara pakai penguat yang sifatnya dilihat tadi. Ada penguat yang diminum berbahaya untuk kesehatannya. Penguat yang dilihat. Sehingga istrinya menjadi rendah, tidak membangkitkan syahwat lagi. Suaminya tidak membangkitkan syahwat lagi. Eh, suamiku cuma begitu. Itu, itu. Wadung gede, 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 gede. Orang yang besar, wah ini. Bukan itu. Ayo, kasih, cinta, keindahan itu dari situ munculnya. Baik, tidak perlu. Jangan biasa dengan obat-obat. Kecuali ada orang yang diuji oleh Allah dengan rasa. Apa? Sakit, lemah, syahwat, dan sebagainya. Terapi. Itu pun harus petunjuk dokter. Jangan sampai mengobati yang satu, yang lain sakit. Syahwat yang bangkit, tapi jantungnya rusak. Ayo, apa artinya? Jantungan. Kalau sudah mati jantungnya, bisa berhubungan suami istri. Berakhirlah kisahnya. Baik. Jangan dengan penguat-penguat yang sifatnya dikonsumsi, yang membahayakan obat-obat. Kalau penguat sifatnya vitamin C dan sebagainya. Itu pun bukan harus kita kejar itu semuanya. Wajar saja. Sebahari mekun telur sama kopi, biar bangkit syahwat. Hidupmu untuk syahwat. Bahkan bisa jadi memang kamu lemah, syahwat. Orang kok senang sekali. Setiap makan ini langsung hubungan dengan syahwat. Berarti lemah syahwat orang ini. Jangan biasakan dengan seperti itu. Omongan bukan urusan syahwat. Syahwat itu pribadi antara dirimu dengan kekasihmu seorang istri yang soleha. Jangan sangat pribadi dengan kerinduan dia. Kepuasan kerinduan. Indah. Tidak dengan obat-obatan. Dan juga tidak dengan tontonan yang membangkitkan syahwat. Semoga Allah menjaga kita. Lahir kita. Jasad kita dijaga. Dan batin kita dijaga oleh Allah. Wa'allahu a'lam bisawab. Selamat menikmati.